Pertama-tama, tujuan pengolahan data adalah untuk memanipulasi data ke bentuk yang lebih informatif atau berupa informasi. Lalu, untuk fungsi dasar pengolahan data yaitu untuk mengambil program dan data, menyimpan program dan data, menjalankan proses data yang tersimpan, penyimpalan hasil antara data, dan juga mencetak dan menampilkan data. Untuk memberi nama pada variable, buka variable view, lalu input nama variable yang diinginkan pada kolom name, seperti contoh, nomor responden, umur, dan lanjutkan memberi nama variable di kolom nama untuk variable yang ingin di input datanya. Teman-teman tau gak sih, kalau kita ingin mengubah jenis variable, klik dalam cell yang ada di kolom type lalu pilih opsi variable yang cocok. Adanya desimal adalah jumlah digit untuk ditampilkan setelah titik desimal untuk nilai variable itu, namun ini tidak berlaku untuk variable string. Untuk menentukan jumlah tempat desimal untuk variable numerik, klik dalam cell yang sesuai dengan kolom desimal untuk variable itu. Yang pertama, masukkan nilai baru pada bagian value. Yang kedua, pada bagian label masukkan keterangan, seperti kelas A diganti dengan angka 1, kelas B diganti dengan angka 2, dan seterusnya. Lalu ketiga, klik add. Yang pertama, arahkan kursor pada cell yang akan dihapus. Yang kedua, klik kanan clear, klik clear. Yang pertama, pilih variable yang akan dihapus dengan cara mengklik pada nama variable. Yang kedua, klik kanan. Lalu yang ketiga, klik topo clear. Yang pertama, aktifkan baris yang dimaksud to. Nah, selanjutnya, pilih menu edit. Lalu, pilih delete atau clear. Untuk meng-copy cell, bisa pilih cell yang ingin disalin, lalu pilih menu edit, klik copy, lalu pilih menu yang akan diletakkan, lalu pilih menu edit kembali, dan klik paste. Untuk meng-copy variable, cukup pilih nama variable atau kolom yang akan disalin, lalu pilih menu edit, klik copy, lalu pilih variable yang akan disalin, lalu pilih menu edit lagi, lalu klik paste. Pertama, pilih baris yang ingin disalin, pilih menu edit, lalu klik copy. Lalu selanjutnya, pilih baris yang akan disalin, pilih menu edit, dan klik paste. Untuk menisipkan kolom, pilih kolom yang ingin disisipkan. Lalu klik kanan, lalu klik insert variable. Kita pilih nih, dari disini, kira-kira mau disisipin dimana ya? Hmm, disisipin disini kali ya. Kita pencet disini, kita klik kanan, kita masukkan insert variable. Nah, langsung ada kan? Kita masukin nih sekarang. Hmm, kira-kira apa ya? Oh iya, kita masukin yang kurang nama, coba. Cara nge-save-nya adalah, kita buka file, kita pencet save as. Nah, juga kita ganti data-nya menjadi data pasien. Oke, kalau sudah, kita pencet save deh. Nah, teman-teman bisa buka open another file. Kita buka nih, di data pasien. Ini ada data-data yang sudah tersimpan sebelumnya, yang ada tulang SAV-nya. Nah, kita buka nih, coba kita buka file ini. Kita udah punya data nih, ada segini banyak data-datanya. Kira-kira ada beberapa missing value ya, yang ada disini. Tama-tama kita analyze. Kita pencet opsi analyze. Kita pencet descriptive statistics. Lalu pilih request. Nah, berikutnya, kita pilih statistik. Kita milih kira-kira mau yang mana ya. Kita pilih milian sama zoom-nya deh. Kita lanjutkan, continue. Kalau sudah, masukkan variable. Yang ingin diperiksa missing value-nya. Kita masukin semuanya aja ya. Nah, di output seperti ini, dapat terlihat nih. Cuma yang bisa diperiksa emasin. Kannan lebih. Terima kasih telah menonton!